Halo teman-teman, hari ini temenin aku ke pasar dulu yuk Oh iya, ini video udah balik ke Tanggrang ya Mohon maaf banget, aku gak banyak bikin video saat di kampung Karena memang kondisinya gak memungkinkan Soalnya kemarin itu nenekku masuk rumah sakit Jadi aku ikut ke rumah sakit selama 5 hari 4 malam Jadi aku gak sempet bikin video Setelah pulang dari rumah sakit, aku ngebut anterin semua order-orderan Dan aku langsung balik ke Tanggrang Karena ada suami yang nungguin Oh iya, seperti yang udah kalian lihat dari awal tadi Ini aku mau berangkat ke pasar Ini pagi-pagi, ini jam 6 kalau gak salah Tapi kalau disini, itu cuacanya itu udah cerah banget Kalian bisa lihat, ini ada anak tetangga yang pengen ikut ke pasar Tapi berhubung pasarnya itu lumayan jauh Dan aku lumayan mau beli banyak sayuran dan laupau gitu Jadi aku gak bisa ajakin adeknya Nah ini drama banget, padahal udah keliling-keliling sama suami aku Masih aja tetap pengen ikut Dan akhirnya adeknya berhasil dibujuk sama ibunya Dan kita lanjut ke pasar Kami itu tinggalnya di Cisoka Jadi untuk ke pasarnya, kami gak ke pasar Cisoka Tapi ke pasar Gudang Nah disini aku lagi milih-milih sayuran yang seger Disini langganan aku banget Selain harganya itu lumayan murah Sayurannya itu juga seger-seger banget Jadi aku setiap beli pasti kesini Kali ini aku belanjanya lumayan agak banyak Karena nanti malam itu kita mau masak mie ayam Selain aku belanja untuk masak mie ayam Aku juga bakal belanja untuk stok satu minggu ke depan Jadi aku itu hampir setiap Sabtu atau Minggu itu ke pasar ya Karena suami itu selalu bawa bekal Dan aku setiap hari selalu masak Jadi aku harus ke pasar setiap Sabtu atau Minggu Karena kalau nungguin mamang sayuran Atau budi-budi sayuran itu Lumayan siang datangnya Dan suamiku udah harus berangkat jam 6 pagi Total belanjaan kali ini 49 ribu Aku kasih uang 50 ribu dan kembalinya 1000 rupiah Kita lanjut belanja berikutnya Dan ini surganya orang kampung banget Ada tahuk lumai guys Mungkin kalau di tempat kalian namanya daun ranti Atau boleh komen nih di bawah namanya Apa kalau di tempat kalian Kalau di tempat aku ini namanya tahuk lumai Ini harganya 5 ribu 2 ikat Jadi kami beli 5 ribu aja Dan masih banyak banget sayuran-sayuran lokal lainnya Yang paling favorit itu adalah tahuk lumai Jadi kita beli tahuk lumai aja dulu Nah disini juga ada tunaskol Kemudian ada lobak Kemudian ada kacang merah Dan masih banyak lagi Ini aku beli lobak 2 biji aja Ini aku beli untuk obat tetangga Karena kemarin ibunya lagi sakit Jadi aku beliin aja 2 itu 10 ribu Disini juga ada embing Kalau di tempat aku namanya embing Kalau di tempat kalian namanya apa Dan ini juga ada tahuk labu siam Atau pucuk labu Disini juga ada unji Kalau di tempat aku namanya unji Atau kecombrang ya Kalau bahasa indonesianya Dan masih banyak banget sayuran lokal lainnya Nah untuk kalian yang tinggal di sekitaran 3 raksa Atau cicoka Boleh banget nih belanja di pasar gudang Ini ada salah satu tempat Yang menyediakan sayuran-sayuran kampung Nah ini kita lanjut aja ya Ini aku mau beli ayam Lihat kayak mamang ayamnya eksis banget Berhubung bikin mie ayamnya itu lumayan banyak Untuk beberapa rumah gitu Jadi kami itu iuran atau patungan Kemudian nanti bakal masak di rumah Dan bakal makan bareng-bareng gitu Nah disini aku lupa untuk totalnya itu berapa Aku juga beli sayap Kemudian ceker Ayam filet 1 kg Kemudian aku juga beli kulit Untuk si minyak ayamnya ya Disini totalnya kalau gak salah Sekitar 60 ribu Tadi juga aku beli ikan Dan aku juga beli udang Untuk udang tepung gitu Nah disini aku lanjut Mau beli mie-nya Karena di rumah itu Udah ada mie yang dikasih sama saudara Jadi aku beli mie-nya 2 bungkus aja Satu bungkusnya itu harganya 8 ribu Tadi juga aku beli sampo Kemudian beli sunlight Saus dan kecap Ini udah selesai belanjanya Kita mau pulang Insya Allah nanti bakal aku videoin juga Masak mie ayamnya dan makan-makanya Ini kita lanjut pulang dulu Dan kita mau bersihin ayamnya Dan langsung masak ya Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaaah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati